Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu bahagia ya. Di video sebelumnya, kakak sudah jelaskan mengenai buku besar utama perusahaan dagang. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai buku besar pembantu. Oke, buku besar pembantu yang akan kakak jelaskan pada video kali ini ada dua macam, yaitu buku besar pembantu piutang, perusahaan dagang, dan juga buku besar pembantu utang. Nah, pertama kakak akan menjelaskan sumber data buku besar pembantu piutang. Sumber datanya ada tiga, yaitu dari daftar saldo piutang sebelumnya, jurnal khusus, yaitu jurnal khususnya, jurnal penjualan, dan juga jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal umum. Nah, itu untuk buku besar pembantu piutang ya. Untuk buku besar pembantu piutang, sumbernya ada tiga. Yaitu daftar saldo piutang sebelumnya, jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas, dan juga jurnal umum. Jadi, sudah bisa dilihat ya perbedaannya, kalau di buku besar pembantu piutang, ada daftar saldo piutang. Kalau di pembantu utang, daftar saldo piutang. Nah, jurnal khususnya di pembantu piutang, ada penjualan, dan juga pemasukan kas. Tapi kalau di pembantu utang, ada pembelian dan pengeluaran kas. Seperti itu adik-adik. Oke, jadi disini soal yang digunakan masih sama seperti soal yang kemarin digunakan pada buku besar utama. Nah, karena soalnya sama, data nerancannya juga sama, data nama akun-akunnya sama, jurnal khususnya juga sama. Maka kita langsung saja mengerjakan di buku besar pembantu. Oke, seperti ini formnya ya. Sudah ibu buat buku besar pembantu piutang, dan juga buku besar pembantu utang. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan pertama-tama, yaitu kita mendata terlebih dahulu. Oke, kita fokus di buku besar pembantu piutang terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini jendalanya ibu buat dua. Nah, tadi apa sumber datanya buku besar pembantu piutang, yaitu data piutang di periode sebelumnya. Karena tidak ada datanya, berarti kita gunakan data jurnal khusus dan juga data jurnal umum saja. Nah, jurnal khusus yang digunakan untuk pembantu piutang, yaitu jurnal penjualan dan juga jurnal penerimaan kas. Kita lihat dulu, jadi buku besar pembantu piutang ini digunakan atau ditulis untuk membantu mendata toko-tokonya. Nah, jadi kita bisa lihat piutang-piutang pada tiap-tiap toko yang bertransaksi dengan toko kita. Oke, di jurnal penjualan ada PD Mawar nih, PD Mawar yang membeli produk kita dan juga ada PD Arum. Nah, makanya sudah ibu tuliskan di sini ada PD Mawar dan juga PD Arum. Nah, ini untuk nomor ref-nya ya, atau nomor akun. Nah, kenapa 112? Karena 112 itu piutang. Nah, piutang nomornya kan 112. Lalu, ibu beri titik 1, nah itu untuk menandakan PD Mawar. Berarti PD Mawar itu nomor 1, yang PD Arum itu nomor 2, seperti itu ya. Oke, adik-adik kita langsung saja ya, kita kerjakan. Pertama, tanggal berapa tuh? Tanggal 7 Oktober di PD Mawar. Tanggal ini kita tulis, tanggal 7 Oktober. Keterangannya, yaitu karena dari jurnal penjualan, kita tulis penjualan. Dan juga ini transaksinya, transaksi penjualan ya. Nah, ref-nya dari mana? Dari jurnal penjualan. Lalu, di sini piutang dagangnya kita tuliskan, sebesar 12.500.000 rupiah. Oke, jadi penulisan untuk buku besar pembantu piutang itu disesuaikan tanggalnya ya, jadi harus urut. Nah, di sini PD Mawar tanggal 11. Apakah ada transaksi sebelum tanggal 11? Maka dari itu kita cek dulu jurnal penerimaan kas. Nah, di jurnal penerimaan kas ternyata PD Mawar ada transaksi juga. Tanggal 13 dan juga tanggal 18. Berarti tidak ada ya yang sebelum tanggal 11 ini. Iya, 11. Nah, tapi kan datanya tidak hanya dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Kita cek di jurnal umum apakah ada. Oh, ternyata ada. Dan ini tanggal 8. Ini tanggal yang paling baru ya, setelah tanggal 7. Jadi, kita tulis dulu data dari jurnal umumnya. Oke, karena terdapat data tanggal 8 Oktober, maka kita tuliskan dulu ya. Kita langsung tuliskan saja 8 Oktober. Keterangannya, keterangannya rektur penjualan. Nah, tab refnya, refnya berasal dari jurnal umum. Tapi yang ditulis bukan rektur penjualannya ya. Yang ditulis piutang dagang, karena ini buku besar pembantu piutang. Nah, piutang dagangnya ada di kredit, maka kita tuliskan di kredit. Oke, selanjutnya kita akumulasikan saldonya. Oke, seperti ini ya. Oke, tanggal 8 Oktober. Tanggal 8 Oktober sudah. Selanjutnya tadi ada transaksi paling dekat, yaitu tanggal 11. Kita kembali lagi di jurnal penjualan. Tanggal 11 ya, PD Mawar. Kita tuliskan tanggalnya, 11 Oktober. Lalu, keterangannya yaitu penjualan, karena terdapat penjualan di sini. Jurnalnya berasal dari jurnal penjualan. Nah, kita tulis ya, berapa ini nominalnya ada 7 juta. Kita tulis di debit, karena berasal dari debit ini 7 juta. Oke, lalu kita akumulasikan saldonya. Karena bertambah di debit, jadi ditambah. Oke, tanggal 11 sudah. Selanjutnya kita cari data lagi di jurnal penerimaan kas. Ternyata ada PD Mawar, itu tanggal 13. Kita tuliskan tanggal 13 Oktober. Selanjutnya keterangannya yaitu, ada pelunasan. Nah, ini pelunasan ya, karena ada kas yang masuk. Jurnalnya berasal dari jurnal khusus penerimaan kas atau JKM. Jurnal kas masuk. Oke, kita lihat pihutangnya itu sebesar 11 juta ya. Maka kita tuliskan 11 juta di kredit. Nah, seperti ini jangan lupa diakumulasikan. Nah, oke, selanjutnya ada transaksi tanggal 18. Kita tulis tanggal 18. Keterangannya pelunasan. Berasal dari jurnal kas masuk. Nah, di situ ada 3 juta dan di kredit karena pelunasannya. Jadi, kita tulis 3 juta. Oke, selanjutnya jangan lupa diakumulasikan. Nah, totalnya PD Mawar itu memiliki pihutang 4 juta kepada perusahaan kita. Selanjutnya kita menuju ke data di PDA Room. Kita mulai dari jurnal penjualan ya, sama. PDA Room ada tanggal 10. Keterangannya yaitu ini ada penjualan. Refnya yaitu jurnalnya berasal dari jurnal penjualan. Nah, selanjutnya karena ini pihutang di debit, maka kita tuliskan juga di debit. Nah, PD Mawar itu 3 juta ya yang tanggal 10 Oktober. Jangan lupa saldonya juga ditulis. Nah, setelah tanggal 10 Oktober, ada tanggal 21 Oktober yang PD-nya nih. Kita tulis ke tangannya penjualan. Jurnalnya berasal dari jurnal penjualan. Dan juga nominalnya ada 13 juta rupiah. Jangan lupa diakumulasikan. Oke, kenapa kakak tidak mengecek? Karena kakak sudah melihat bahwa tidak ada transaksi PDA Room di jurnal penerimaan kas. Coba kita buktikan ya, apakah ada di jurnal penerimaan kas PDA Room? Ternyata tidak ada. Oke, berarti hanya berasal dari jurnal penjualan saja ya datanya ini. Dan juga tadi di jurnal umum, itu juga transaksi dari PD Mawar, bukan PDA Room. Makanya sudah datanya hanya ini yang kita tuliskan di buku besar pembantu pihutang. Oke, selanjutnya kita ke buku besar pembantu utang. Nah, data yang dituliskan di buku besar pembantu utang berasal dari jurnal khusus pembelian dan juga jurnal pengeluaran kas. Dan jurnal umum kalau ada, tapi jurnal umum tidak ada datanya. Dan juga data utang periode lalu juga tidak ada datanya, maka kita gunakan data yang ada saja. Nah, yang pertama kita lihat perusahaannya dulu. Ada perusahaan April Mei, PT April Mei, dan juga PD Banget. Oke, di jurnal pembelian dulu kita mulainya ya. Kita lihat tanggal paling awal perusahaan atau PT April Mei ada 2 Oktober. Selanjutnya keterangan kita tuliskan pembelian. Nah, di refnya dari jurnal pembelian. Selanjutnya, nah ini karena utang ada di akun kredit, maka kita tuliskan juga di akun kredit sebesar 15 juta. Jangan lupa saldonya. Oke, selanjutnya tidak ada data lagi di jurnal pembelian. Kita cek di jurnal pengeluaran kas. Wah, ternyata ada data dari PT April Mei. Kita tuliskan saja langsung tanggal 15 Oktober. Keterangannya pelunasan. Lalu, jurnalnya berasal dari jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Nah, di jurnal kas keluar ini utang dagang di debit, maka kita tuliskan di debit sebesar 15 juta rupiah. Eh, mohon maaf. Sebesar 15 juta rupiah. Jangan lupa di akumulasikan. Nah, berarti utang PT April Mei itu sudah habis atau nol. Selanjutnya, kita langsung ke perusahaan atau PD banget. Kita langsung menuju ke PD banget. Kita cek di jurnal pembelian. Ada transaksi tanggal 5 Oktober. Kita langsung tuliskan 5 Oktober. Keterangannya yaitu pembelian. Ref-nya berasal dari jurnal kas keluar. Ya, karena ini utang berada di kolom kredit, maka kita tulis di kolom kredit juga sebesar 3 juta 500 ribu rupiah. Jangan lupa saldonya juga kita tuliskan ya 3 juta 500 ribu rupiah. Oke, kita lihat transaksi tanggal selanjutnya. Yaitu PD banget ada transaksi tanggal 27 Oktober. Oke, keterangannya yaitu pembelian berasal dari jurnal pembelian. Dan juga karena di sini kolomnya, kolom kredit utang dagang, maka kita juga tuliskan di jurnal pembantu utang, maka kita tuliskan di buku besar utang, di kredit juga sebesar 7 juta 500 ribu rupiah. Nah, kita akumulasikan ya. Oke, kita cek dulu nih di jurnal pengeluaran apakah ada transaksi di PD banget? Tidak ada. Berarti datanya atau yang kita tuliskan di buku besar pembantu utang PD banget hanya segini saja. Itu tadi merupakan penjelasan tentang buku besar pembantu pihutang dan juga buku besar pembantu utang. Itu tadi penjelasan tentang buku besar pembantu pihutang dan juga buku besar pembantu utang. Pada video selanjutnya akan dijelaskan mengenai neraca saldo. Maka dari itu, simak terus video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton!